Nah kalau semuanya di tempat-tempat lain itu yang jualan sweater itu cuman ya satu size, one size, contoh produknya itu standar sampai XL. Nah teman-teman kasih variasi untuk produk jumbo. Nah ini salah satu poin plus dari produk teman juga. Terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir atau nggak sengaja lihat video ini di beranda kalian, bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di Youtube channel Alfie Mokosuru ini. Ada tentang Sopi Affiliates, Affiliates Marketer lainnya, ada Info Asia, Stale Dobler, cara jualan di social media, cara jualan di marketplace, Lazada, Bukalapak, Toppedia, Sopi, terus kemudian ada Parentalks, tentang investasi juga ada, tentang Youtube, dan masih ada beberapa lagi. Nah jika sekiranya teman-teman itu minat dengan pembahasan yang aku sebutkan tadi, boleh banget cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Oke, sesuai judulnya kali ini aku akan memberikan tips perang harga, maksudnya tips dalam menghadapi perang harga. Jadi kalau teman-teman itu jualan di marketplace, pasti nggak asing yang namanya perang harga ini. Ini satu produk atau ya produk yang sejenis gitu, tetapi ternyata ada yang bikin harga yang hancur-hancuran, ya ibaratnya bikin harga murah banget dan itu kadang nggak masuk akal juga sih. Apakah dia itu dapat nggak sih untungnya? Nah ternyata juga ada distributornya sendiri yang main kayak gini yang perang harga. Nah, ini gimana sih caranya untuk menghadapi perang harga ini? Oke, aku kasih tips yang pertama. Yang pertama ya ini memberikan value pada produk. Kalau untuk value pada produk, nah pastikan nih, apakah teman-teman menjual produk serupa, tetapi dengan kualitas yang lebih bagus. Contoh, lagi tren yang namanya sweater. Nah, sweater ini apakah tuh kayak yang lain-lain, contoh bahannya tuh panas, terus kemudian ternyata gampang apa namanya, berbulu gitu. Nah, kalau semuanya punya teman-teman itu kualitasnya di atas dari ini, nah ini namanya memberikan value pada produk. Produknya lebih bagus, kualitasnya lebih bagus, terus kemudian yaudah disebutkan aja ketika menulis deskripsi dari produk ini. Atau ketika sudah menyelesaikan kegiatan after sales, makanya udah beli nih, ada pembeli. Nah, ini kasihlah bonus atau teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya hadiah yang ada di, kalau semuanya di Shopee ya. Itu bisa nambahkan yang namanya hadiah. Contoh, beli dua nanti terus dapet hadiah apa gitu. Nah, ini namanya dikasih mystery box, nah ini namanya mystery box kan. Nah, kalau semuanya enggak yaudah kasih harga kecil-kecilan, kasih benda yang harganya ya murah lah. Ibaratnya marginnya teman-teman tuh per produk lah dapet untung Rp30.000 gitu. Paling enggak kasihlah contoh sapu tangan harga Rp2.000an terus kemudian atau produk-produk lain yang harganya itu worth it untuk dijadikan souvenir atau hadiah gitu. Jadi, jangan lupa memberikan value pada produk teman-teman. Ya, itu tadi, point plusnya. Produknya lebih bagus, terus kemudian kualitasnya juga lebih bagus. Dan itu jangan lupa disebutkan di description. Untuk yang kedua, ya nih teman-teman jangan lupa untuk yang namanya memberikan inovasi pada produk. Nah, untuk inovasi pada produk ini pastikan produknya itu ya tambah contoh variasi, tambah dengan size atau ukurannya. Contoh nih ya, contoh. Nah, kalau semuanya di tempat-tempat lain itu yang jualan sweater itu cuma ya satu size, one size. Contoh produknya itu standar sampai XL. Nah, teman-teman kasih variasi untuk produk jumbo. Nah, ini salah satu point plus dari produk teman juga. Untuk memberikan inovasi produk ini pastikan ya paling enggak ada sesuatu yang beda di produk teman-teman daripada orang-orang lain, daripada seller-seller lain gitu. Untuk yang ketiga, yakni jalin interaksi yang bagus. Nah, jalin interaksi ini, nah kalau semuanya dia jualan di, eh, jualan ya teman-teman jualan di marketplace. Dan customer ini beli di marketplace, nah ajak dia untuk, nah ajak customer ini untuk berinteraksi di sosial media teman-teman. Nah, kalau semuanya di sosial media itu caranya gimana, Kak? Nah, beri yang namanya hashtag, contoh nih kalau semuanya pakai produk ini jangan lupa bikin hashtag apa. Contoh, kalau semuanya aku jualan sweater gitu. Jangan lupa untuk memberikan hashtag MS sweater untuk tahu bahwa teman-teman itu menggunakan produk dari tempatku gitu, kan. Nah, untuk poinnya apa kalau semuanya dia pakai ini? Nah, berilah paling enggak voucher satu. Satu voucher. Vouchernya itu bisa potongan harga atau voucher apa ya? Potongan harga cashback. Nah, ini dia. Nah, terus kemudian ketika dia order, nanti jangan lupa untuk memasukkan voucher cashback dan voucher diskon ini gitu. Untuk yang keempat, ya nih teman-teman bisa yang namanya mencantumkan produk ori 100%. Ini aku tuh sering banget bahas tentang produk ori 100%. Ada yang tanya, ini bayar enggak kak? Enggak. Tidak ada biaya tambahan sama sekali. Jadi, buat teman-teman yang minat dengan yang namanya produk ori ini. Nah, poin plusnya adalah ketika customer melihat produk ori 100% ini, dia terus langsung termeset, oh ini produknya di jamin ori. Karena sudah ada label orinya dari Shopee gitu. Dan juga masalah tentang kualitas ya nggak perlu dilakukan lagi karena sudah dapet label ori dari Shopee gitu. Nah, itu dia 4 hal untuk menangani atau mengantisipasi diri dari yang namanya perang harga. Yang pertama, jangan lupa memberikan value pada produk. Yang kedua, jangan lupa memberikan inovasi pada produk teman-teman. Yang ketiga, jalin komunikasi dan interaksi yang baik untuk dengan customer. Terus, yang keempat, jangan lupa untuk menambahkan yang namanya produk ori 100% di produk teman-teman. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa aku share kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, kritik, kesalahan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Atau bisa cek instagrammu, A-L-F-I-M-O-K-K-U-S-U-R-U. Atau bisa cek tiktokku juga sama alponoko suruh. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke orang sekitar kalian. Jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat. And see you next time. Bye. Bye.